Ya saudara untuk mencugah ilegal fishing, Pol Airud Polres Kabupaten Rokan Hilir mengintensifkan patroli gabungan di perairan Kabupaten Rokan Hilir dan Pol Airud juga mengerahkan personil di pos jaga perbatasan untuk memantau aktivitas ilegal fishing Pencurian hasil laut di perairan Rokan Hilir masih terjadi Hasil laut berupa kerang yang ditambak oleh nelayan Rokan Hilir digarap oleh nelayan luar menggunakan tank kerang Akibat kejadian ini membuat pendapatan nelayan setempat menjadi berkurang Dan untuk menghentikan aksi pencurian tersebut, Pol Airud Polres Rokan Hilir bersama TNI Gencar melakukan patroli gabungan Patroli menyasar ke wilayah perairan yang sering dilewati oleh nelayan luar Kasat Pol Airud Polres Rokan Hilir AKP Budi Rahmadi mengatakan Pihaknya telah menerima laporan dari nelayan terkait aksi pencurian hasil laut menggunakan tank kerang Patroli gabungan akan diintensifkan untuk mencegah aksi pencurian hasil laut Pol Airud juga menempatkan sejumlah personil di pos perbatasan untuk memantau aksi ilegal fishing Kita laksanakan yaitu pergiatan patroli bersama, patroli gabungan dengan pekanan dari TNI Akatan Laut TNI Akatan Darat juga itu untuk jadwalnya kita atur Sudah pernah kita lakukan kan ya? Sudah pernah kita lakukan hasilnya gimana? Itu patroli yang kita lakukan dua kali ya persuasif ya Karena patrolinya kita lakukan di siang hari dan kegiatan-kegiatan mereka itu Banyak kita dengar itu pada malam hari ya Ini kita lebih cenderung serahkan pada rekan-rekan kita yang di pos Pol Airud Polres Rokan Hilir juga meningkatkan koordinasi bersama Pol Airud Tanjung Balai Asahan Sebagai upaya mengatasi aksi ilegal fishing Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVR Riau melaporkan